Sekuang bekerja seks komersial PSK digerebek oleh Satuan Reserse Narkoba Pores Cimahi di salah satu hotel di kawasan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Pengerebekan PSK tersebut dilakukan karena adanya penjualan narkoba jenis sabu. Satuan Reserse Narkoba Pores Cimahi menggerebek seorang pekerja seks komersial atau PSK di salah satu kamar di hotel di kawasan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Dalam pengerebekan tersebut, PSK berinisial NR tersebut tengah melayani seorang pria yang petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram di dalam tas perempuan berumur 40 tahun tersebut. Menurut pengakuan pelaku, menjual sabu kepada pelanggan atau pria hidung belang melalui aplikasi media sosial. Dengan tarif sebesar 500 ribu rupiah, pelanggan dapat melakukan hubungan badan dengan menggunakan sabu. NR mengaku terpaksa melakukan penjualan sabu karena terdesak kebutuhan ekonomi. Pertamu Pertamu Pelanggan Berapa? Pertamu Dalam hal modus operandi untuk menjual ini, sabu-sabu ini yaitu dengan cara online sesuai dengan PSK. Untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV